Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya mau me-review ini ini mesin-mesin nyakoh mesin shenon guys ini pakai deklima guys hasilnya waaah mantap ini mesin tempur ini jualan ada trouble kemarin trouble ya Alhamdulillah jualan banget kemarin dengan trouble ini enggak dikablet dikrikati tikus guys trouble kabelit tikus ini hatinya diklima ini tindaknya ini tindaknya tindaknya punya eh senon juga saya nggak pernah ganti-ganti jadi tindaknya jadi aslinya seperti ini Alhamdulillah selama ini cobaran ada trouble trouble kecil sih lumrah ini jika teman-teman mau ini mesin shenon.5 harganya di angka kisaran di bawah 100 sedikit lah ratusan lah 100 100 jutaan lah ini tahan banting ke sini-sini istimewa hasil juga memuaskan jaman tidak mengecewakan juga temen-temen mungkin ada yang yang berminat silahkan komen di bawah juga ada waa seharian nanti saya rekomkan atau temen-temen jika ada problem mesin atau apa nanti bisa komen di bawah nanti saya kasih tutorialnya seperti apa halaman pengalaman digital printing Seperti apa begitu Hai ini hasilnya lumayan bagus ya ini dihima guys ini kalau pintar saya ini termasuk lumayan murah guys kita misalkan ini guys enggak mahal-mahal banget nih nih yang perlu dijaga di sini ini adalah ini ini pitanya ini guys pitanya ini kalau bisa ceritanya ini ada pita saya sudah ada jamur sedikit hasil disini pun ikut membur guys ini cara perawatannya seperti itu untuk head headnya ini ini rata-rata sih tergantung pemakaian ini hampir 12 jam selalu 12 jam non-stop ini kalau disini-sini nggak tahu saya kurang tahu nih ini ada berumas nah disini dikasih berumas disini dikasih berumas biar ya cepet ausin kesini ini disini dikasih berumas seperti itu nah ini hasilnya Wah mantap guys hasilnya guys sini digital printing senon guys Oke jika ada pertanyaan nanti silahkan di komen saja guys langsung di komen nggak papa mesin ini sudah hampir tiga tahun Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kendala kalau ada pun kendala pun ya kondal-kondal betul sih jadi nanti itu mak yang di video saya sebelumnya sudah ada cara merawat headnya juga sudah ada guys ke mau apa peluang usaha masih istimewala kalau di dunia printing seperti itu nah ini tinta saya ini stok-stok bintai masih yang ini yang agak boros kalau ditinta warna kuning ya jadi perpaduannya saat semua warna CNJK yang kuning ada empat warnanya yang kuning-kuning itu perpaduannya 1 banding 2 yang kuning 2 kalau isi empat belinya yang kuning dua yang lain satu-satu kita masih lihat hasilnya disini ini hasilnya mantep guys head saya sudah pernah ganti dua kali guys dua kali harga head sekitar kalau terakhir harga 19-an 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 ya kalau sekarang mungkin sampai sekitar tiga eh dua puluh sekian lah dua puluh dua puluh sekian segituan tapi ya kalau dikeruskan salah sudah sesuai lah sama hasilnya guys ini dua puluh empat dua belas sejam sejalan terus mesin kadang-kadang ya lebih lah dua belas jam ini ada operasional saya ini dua dua orang ini kalau ini mesin laminasi jadi habis dari sini langsung di laminasi di sini di sini biar steril steril lah guys steril kita harus punya ruangan tersendiri untuk mesin ini karena mesin ini ya kalau kendalanya sih nggak ada cuman harus agak bebas dari debu dan tikus seperti itu kalau tombol-tombol ini ini pemanas ini pemanas depan belakang ini suhu depan belakang ini on off ini mesin sedut ini lagi pas sedut nah ini dan ini tombol-tombol jarang dipakai sih mungkin cuman cleaning-cleaning aja tes oke oke jika saya mau lagi jika ada pertanyaan atau apa kendala silahkan bisa komen-komen di bawah dan ada nomor saya juga di bawah jika temen-temen berminat untuk mempunyai mesin seperti ini oke guys terima kasih atas perhatiannya jangan lupa share like comment jika video ini bermanfaat Assalamualaikum